Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, selasa 19 Maret 2024. Pantauan di lokasi, masyarakat mulai dari aktivis, buruh, hingga mahasiswa, mendatangi gedung perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Kedatangan ratusan masa itu menuntut agar Presiden Joko Widodo dimaksulkan. Masa juga mempersoalkan indikasi kecurangan pada proses pemilihan umum 2024. Di lokasi aksi tampak masa dari emak-emak hingga anak muda turun ke jalan dengan membawa spanduk masing-masing. Meski puasa, tak menyerutkan masa untuk menyampaikan aspirasi. Berbagai spanduk protes masa akso bertebaran di depan gedung DPR-MPR RI spanduk tersebut dikibarkan sebagai bentuk aspirasi rakyat yang gelisah dengan kondisi bangsa. Masa aksi menilai bahwa Presiden Joko Widodo yang dibranding merakyat, justru sekarang ini semakin terlihat arogan dengan memanfaatkan kekuasaan. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berubah, itulah negeri yang para berubah yang dikibarkan kekuasaan. Tetapi rakyatnya makan dari Bukai Sarawak atau menjadi murid-murid orang yang memanfaatkan kekuasaan. Di negeri para berubah, orang baik dan bersih tiangkan salah. Di penjalanan hanya karena takkan membuka masalah. Menibuk Terenahон tentang menari dendamkan, lalu bisa penjahat batang harus menguasai komandel calari. Menibuk Raya dalam pemimpin menjadi murad, karena cuma memuasai ketika rakyat menjadi sakhasma. maka bila negerimu dikuasai tanpa debah dan mengetahui sanggah kepada Allah karena Tuhan tidak akan mengubah karena satu-satunya tahu kecuali maupun itu sendiri mengubah maka bila negerimu dikuasai tanpa debah musiklah mereka dan revolusi bila takapun dengan revolusi dengan demonstrasi bila takapun dengan berdemonstrasi dengan diskusi tapi itulah sang pahramanya kemampuan kejuangan kita harus balik keperlihatan ini bila menghadapi kepada para pejabat kita berdiskusi lalu kita berdemonstrasi dan kemudian kita berdemonstrasi mereka mereka kedaulatan rakyat atau GPKN ini terdiri dari sembilan orang ada tokoh militer ada tokoh polisi ada tokoh dari ormas-ormas agama termasuk dari non-muslim dan dari kalangan akademisi saya berpesan marilah kita lakukan gerakan ini ini bukan yang terakhir bukan yang terakhir kita akan datang lagi dengan lebih banyak masa lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati